Legenda sepak bola Brazil Ricardo Kaka baru saja menyambangi tanah air memenuhi undangan Oppo sebagai Global Brand Ambassador salah satu sponsor UEFA Cahempions League. Kaka mengaku terkesan dengan animo masyarakat Indonesia. Kaka juga berharap kedatangannya bisa menginspirasi generasi muda untuk tidak segan-segan meraih mimpi setinggi mungkin dalam bermain sepak bola. Dengan hadirnya kaka, Oppo ingin agar generasi muda memiliki semangat untuk terus bermimpi dan terus menciptakan momen keajaiban khusus bagi sepak bola Indonesia, ujar Patrick Owen. Sementara itu kompetisi terdekat yang akan dijalani timnas Garuda adalah ajang bergengsi Piala Asia 2023. Dengan motivasi dari kaka ini, diharapkan punggawa Garuda muda dapat menghadirkan momen keajaiban keluar sebagai juara Asia tahun ini. Asisten pelatih timnas Indonesia U22, Kurniawan Dwi Yulianto, membagikan rahasia di balik moncernya para penyerang Garuda muda saat meraih medali emas SEA Games 2023. Kurniawan mengatakan, ia memiliki ambisi pribadi untuk menjawab keraguan banyak orang. Jadi memang, tugas dari asisten pelatih sudah dibagi. Kalau saya akan menangani lini serang. Jadi sebetulnya ini tantangan, saya ingin mematahkan anggapan orang-orang jika Indonesia kekurangan striker, kata Kurniawan dikutip dari kanal YouTube R66 Sport. Kurniawan menjelaskan, moncernya para penyerang timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023 tak terlepas dari kesempatan bermain yang didapat para pemain bersama klubnya masing-masing. Saya berterima kasih sekali kepada klub yang membina para pemain ini dan berani memainkan pemain muda, terutama di posisi striker, ujar Kurniawan. Ketum PSSI Erik Thohir mendatangkan beberapa legenda sepak bola dunia untuk berkunjung ke skuad timnas U16 dan berlatih bersama. Erik Abidal beserta yang lainnya datang ke Indonesia dan bermain bersama timnas U16 pada Rabu-Tanggal 1 Juni tahun 2023. Suasana latihan tersebut diunggah oleh ketum PSSI Erik Thohir dalam Instagram pribadinya. Melihat keasikan Erik Abidal saat melatih timnas Indonesia U16 tersebut banyak netizen yang meminta agar Abidal dijadikan pelatih timnas U16. Bahkan sebagian netizen meminta untuk Erik Abidal dipermanenkan sebagai pelatih timnas U16. Timnas Argentina terkejut dan dibuat terpana ketika kali pertama menginjakan kaki di Indonesia. Kala itu, kedatangan mereka untuk membahas rencana pertandingan pada tanggal 19 Juni tahun 2023. Hal ini disampaikan oleh ketum PSSI saat mengumumkan harga tiket Indonesia versus Argentina di Stadion GBK. Waktu tim Argentina datang ke sini, mereka sangat-sangat terkejut dengan infrastruktur yang kita miliki, baik lapangan, hotel, airport, dan lain-lain, ungkap Erik dilansir CNBC. Seperti diketahui, dari segi perekonomian Argentina dan Indonesia memang jauh berbeda. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Indonesia ternyata jauh berada di atas Argentina di mana Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi 5,03 persen per kuartal I2023 sementara Argentina masih mencatat 1,9 persen pada kuartal IV2022. Stadion Manahan akan menjadi tuan rumah untuk ajang kualifikasi Piala Asia U23 2024. Hal tersebut diinformasikan oleh ketum PSSI, Erik Thohir. Ini kesempatan yang luar biasa buat kota Solo yang mempunyai stadion yang berstandar internasional ini. Artinya pertandingan-pertandingan internasional bisa dilangsungkan di kota Solo dan inilah mengapa kami berkomunikasi dengan FIFA dan AFC untuk mempertimbangkan fasilitas ini dapat digunakan salah satu babak penyisihan kejuaraan AFC U23, ucap Erik Thohir. Tentu saya berharap Solo bisa menjadi tuan rumah yang baik. Solo terkenal dengan ramah tamahnya bisa mempersiapkan diri menjadi tuan rumah, menerima dan menjamu tim lawan imbunya.